Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bun Buns Project Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat semua sahabat Bun Buns Project dimanapun kalian berada Yang sudah subscribe dan support channel ini sampai akhirnya lolos monetisasi di bulan Maret 2022 Alhamdulillah Sekarang aku mau share pengalaman aku mendaftar Google AdSense Mau tau caranya? Simak terus ya Langkah pertama, teman-teman silahkan buka YouTube Studio atau YouTube Desktop dari browser Silahkan login jika belum pernah login Masukkan email dan password Jika sudah pernah login, akan langsung diarahkan ke dashboard channel Lalu pilih monetisasi dengan logo dolar di sebelah kiri Setelah diklik akan muncul tampilan 4 syarat monetisasi yang harus dipenuhi Syaratnya adalah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 365 hari terakhir Kemudian kalian wajib melakukan verifikasi 2 langkah akun Google dan akun YouTube agar lebih aman dan terlindungi Dan syarat yang terakhir memiliki 0 teguran perdoman komunitas yang aktif Kita langsung klik daftar sekarang Setelah diklik akan muncul tampilan 3 langkah monetisasi channel yang harus dilakukan Kita mulai dari langkah 1 yaitu tinjau persyaratan program partner Klik mulai Di sini kita diminta untuk membaca beberapa poin-poin persyaratan jika ingin menjadi program partner YouTube Termasuk apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan Jika sudah dibaca silakan pilih saya menyetujui persyaratan program partner YouTube Lalu klik setujui persyaratan Jika sudah maka langkah 1 akan muncul tulisan selesai Artinya kita sudah menyelesaikan tahapan di langkah 1 Selanjutnya kita akan masuk ke langkah 2 yaitu daftar ke Google AdSense Klik mulai Di langkah 2 ini kita akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini Akan muncul pertanyaan apakah kita sudah memiliki akun AdSense atau belum Jika kita sudah memiliki akun AdSense untuk channel kita sebelumnya Maka kita pilih ya saya sudah memiliki akun Karena sesuai peraturan YouTube kita hanya boleh memiliki satu akun AdSense untuk beberapa channel Dan tidak boleh memiliki double account Jika kita belum memiliki akun AdSense maka pilih tidak saya tidak memiliki akun dan klik lanjutkan Lalu pilih akun Gmail yang akan dibuatkan akun AdSense Maka akan masuk ke halaman daftar Google AdSense Untuk URL situs ini sudah otomatis terisi ya jadi tidak perlu kita ubah Scroll ke bawah akan ada pilihan manfaat dari AdSense Pilih ya kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan Berikutnya kita pilih negara atau wilayah kita Jika kita tinggal di Indonesia maka kita pilih Indonesia Scroll ke bawah lagi kita diminta untuk membaca beberapa persyaratan ketentuan online Google AdSense Kemudian pilih ya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian Lalu klik buat akun Di sini kita diminta untuk mengisi data diri dan informasi pelanggan Dimulai dari jenis akun apakah perorangan atau badan usaha Kemudian kita diminta untuk memasukkan data nama dan alamat Di sini kita harus benar-benar teliti dalam mengisi ya jangan sampai ada yang salah Untuk nama kita isi nama lengkap kita sesuai identitas bukan nama channel Kemudian untuk alamat kita isi alamat dimana kita tinggal saat ini Karena nanti ada hubungannya dengan pengiriman pin Google AdSense Ada dua baris Jika alamat di baris alamat 1 tidak umat bisa kita lanjutkan di baris alamat 2 Kemudian isikan kota, provinsi, dan kode pos Terakhir masukkan nomor handphone yang aktif Jika sudah maka kirim Jika sudah daftar maka di langkah 2 akan ada tulisan dalam proses Proses pendaftaran Google AdSense ini memerlukan waktu beberapa hari Pengalaman aku sendiri kemarin tidak sampai 1 hari Jadi paginya aku isi, surinya langkah 2 ini sudah selesai Jika tidak ada permasalahan double account Biasanya langsung otomatis akan masuk ke langkah 3 Yaitu channel ditinjau Youtube akan meninjau channel kita secara menyeluruh Untuk memastikan bahwa channel kita mematuhi kebijakan monetisasi Youtube Proses peninjauan ini sendiri memakan waktu paling lama 1 bulan Tapi rata-rata kebanyakan tidak sampai selama itu Antara 1 sampai 3 hari Tergantung juga dari antrian yang masuk di Youtube ya Karena ini ditinjau secara manual oleh pihak Youtube Pengalaman aku sendiri proses peninjauan kemarin memakan waktu 2 hari Untuk mengetahui apakah channel kita lolos atau tidak monetisasi Nanti akan ada pemberitahuan Pemberitahuannya akan dikirim ke alamat email Gmail kita Isinya seperti ini yaitu ucapan selamat bahwa kita telah diterima Untuk bergabung dalam program partner Youtube Pemberitahuan kedua juga akan muncul di dashboard channel akun Youtube Studio kita Isinya ucapan selamat bahwa kita sekarang telah menjadi partner Youtube Raka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memonetisasi video kita Pilih aktifkan iklan Untuk memaksimalkan pendapatan dari iklan Kita aktifkan semua jenis iklan yang ada Mulai dari iklan overlay, kartu bersponsor, iklan video yang dapat dilewati dan yang tidak dapat dilewati Dan untuk video berdurasi lebih dari 8 menit Pastikan kita aktifkan meetroll selama video diputar Lalu pilih berikutnya Disini kita diminta untuk memilih video mana yang ingin kita monetisasi Silahkan pilih semua video saya yang ada Jika kita yakin bahwa video-video kita memenuhi pedoman konten Yaitu memberikan informasi yang benar Lalu klik monetisasi semua Untuk mengecek apakah video-video kita sudah termonetisasi Kita bisa cek pada konten Youtube Studio kita Pastikan pada kolom monetisasi lambang dolar hijaunya sudah aktif Jika masih non aktif, maka kita bisa klik dan ubah menjadi aktif Jika sudah aktif semua, itu artinya video-video kita sudah bisa menghasilkan pendapatan dari iklan-iklan yang masuk Setelah video kita berhasil dimonetisasi, akan ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan nantinya Pertama, verifikasi identitas Langkah ini baru bisa kita lakukan setelah pendapatan kita mencapai minimal 10 dolar atau sekitar 140 ribu Kita juga diminta untuk mengupload tanda pengenal berfoto yang masih berlaku Bisa SIM, KTP, atau paspor Selanjutnya akan dikirimkan pin AdSense ke alamat tinggal kita Biasanya sekitar 2-4 minggu Setelah pin diterima, kita diminta untuk verifikasi alamat Dan memasukkan 6 digit yang ada di pin AdSense Dan terakhir, kita diminta untuk verifikasi rekening bank yang nantinya digunakan untuk menerima pendapatan kita Pendapatan ini baru bisa dicahirkan setelah mencapai minimal 100 dolar Atau sekitar 1.400.000 tergantung kurs Sekian ya cara untuk mendaftar Google AdSense Semoga bermanfaat Tetap semangat untuk terus mengupload video-video yang bagus dan berkualitas Agar penghasilan kita bisa semakin bertambah Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum